Masih ditemukan anak di bawah umur yang berjualan di sekitar lampu merah Membuat dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Akan mendatangi orang tua anak tersebut untuk memberikan edukasi dan pemahaman Kepala DP3A PPKB, Mariam menjelaskan Sebelumnya anak-anak yang berjualan di lampu merah tersebut sudah pernah dilakukan penjaringan sebelumnya Pihaknya juga sudah menyampaikan ke orang tua dan pihak keluarga Untuk tidak lagi membiarkan anaknya berjualan hingga larut malam Namun masih adanya anak di bawah umur tersebut berjualan di lampu merah Dirinya nilai bukan atas kemauan anak tersebut Namun perintah orang tuanya yang sudah telanjur nyaman Adapun apa yang dilakukan anak tersebut dirinya nilai bukanlah berjualan Namun lebih mengundang rasa belas kasihan Karena dari fakta yang dirinya dapatkan di lapangan Ada anak yang dengan sengaja tidak menggunakan alas kaki Penindakan tegas terhadap orang tua sebenarnya bisa dilakukan Karena hal tersebut dirinya nilai sudah masuk kategori eksploitasi anak Namun kembali lagi perlu ada komitmen dari semua pihak untuk penindakan tersebut Menjaring anak-anak itu kita sampaikan ke orang tua, ke keluarga Yang sudah pernah kita lakukan Nah ini akan kita coba lagi untuk lakukan kembali Intinya adalah disuruh Intinya adalah orang tua yang saat ini memang mungkin sudah terlanjur nyaman, enak Ketika anak, anak ini sebenarnya bukan jualan Dia lebih banyak belas kasihan sebenarnya Oh iya sih Iya, lebih banyak belas kasihan Dengan sengaja sendal itu disimpan jauh-jauh Tanpa alas kaki Di setting Dia setting dirinya sendiri Ini kan sama dengan eksploitasi terhadap anak Eksploitasi sebenarnya Orang tuanya bisa kenaan Bisa sebenarnya Asalkan kita komitmen Komitmen bersama Misalkan dengan Satpol PP Dengan binat sosial Kemudian dari kami perlindungan Janu Riansyah melaporkan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati